Kitab Imamat, Pasal 9 Allah menerima para imam Pada hari ke-8, Musa memanggil Harun dan anak-anaknya serta tua-tua Israel. Ia berkata kepada Harun, Ambillah seekor lembu dan domba jantan yang tidak bercacat. Lembu itu menjadi kurban penghapus dosa dan domba jantan menjadi kurban bakaran. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel, Ambillah seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa dan ambillah seekor lembu dan seekor anak domba untuk kurban bakaran. Lembu dan domba berumur satu tahun dan tidak bercacat. Ambillah seekor lembu dan seekor domba jantan untuk kurban persekutuan. Ambillah hewan itu dan kurban sajian yang dicampur dengan minyak dan persembahkanlah itu kepada Tuhan. Lakukanlah itu, sebab pada hari ini Tuhan menampakkan diri kepadamu. Jadi, semua orang datang ke kemah pertemuan. Mereka membawa semua yang diperintahkan Musa, seluruh umat berdiri di depan Tuhan. Musa mengatakan, Kamu melakukan yang telah diperintahkan Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan tampak kepadamu. Kemudian Musa berkata kepada Harun, Pergi dan lakukanlah yang telah diperintahkan Tuhan. Pergilah ke mesbah dan persembahkanlah kurban penghapus dosa dan kurban bakaran. Buatlah yang akan menguduskan engkau dan umat. Ambillah persembahan dari umat dan kuduskanlah mereka. Jadi, Harun pergi ke mesbah. Ia menyembelih lembu untuk kurban penghapus dosa. Kurban penempuh salah itu adalah untuk dirinya sendiri. Kemudian anak-anak Harun membawa darah kepada Harun. Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah dan menumpahkannya pada sudut-sudut mesbah. Kemudian dia menumpahkan darah itu ke lantai mesbah. Ia mengambil lemak, kinjal, dan bagian lemak hati dari kurban penghapus dosa. Ia membakarnya di atas mesbah sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa. Kemudian Harun membakar daging dan kulit di luar perkemahan. Sesudah itu, Harun menyembeli hiwan kurban bakaran. Anak-anaknya membawa darah kepadanya dan dia memercikannya di sekeliling mesbah. Anak-anak Harun memberikan potongan-potongan daging dan kepala dari kurban bakaran kepada Harun. Kemudian dia membakarnya di atas mesbah. Ia juga membasuh bagian dalam dan kaki dari kurban bakaran itu dan membakarnya di atas mesbah. Kemudian Harun membawa persembahan umat. Ia menyebelih kambing kurban penghapus dosa seperti kurban yang sebelumnya. Ia membawa kurban bakaran dan mempersembahkannya sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Ia membawa kurban sajian ke mesbah. Ia mengambil segenggam dari sajian itu dan menaruhnya ke atas mesbah di samping persembahan setiap paginya. Harun menyembelih lembu dan domba jantan sebagai kurban persekutuan dari umat. Anak-anaknya memberikan darah kepadanya. Ia memercikkan darah itu di sekeliling mesbah. Anak-anak Harun juga memberikan lemak dari lembu dan domba jantan itu kepadanya. Mereka membawa lemak pada bagian ekor. Lemak yang membungkus bagian dalam. Ginjal-ginjal dan bagian lemak hati. Anak-anak Harun menaruh bagian lemak pada dada lembu dan domba. Harun membakarnya di atas mesbah. Ia mengangkat dada dan paha kanan sebagai pemberian menunjukkan bahwa ia telah mempersembahkannya di hadapan Tuhan sesuai dengan perintah Musa. Kemudian Harun mengangkat tangannya ke arah umat dan memberkati mereka. Sesudah ia selesai mempersembahkan kurban penghapus dosa, kurban bakaran, dan kurban persekutuan. Dia turun dari mesbah. Musa dan Harun memasuki kemah pertemuan. Mereka keluar dan memberkati umat. Sesudah itu, kemuliaan Tuhan tampak pada semua umat. Api keluar dari Tuhan dan membakar habis kurban bakaran dan lemak di atas mesbah. Ketika seluruh umat melihatnya, mereka bersorak-sorai dan menundukkan kepala ke atas tanah untuk menunjukkan dasar hormatnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.